Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di MH Channel Oficial Nah pada kali ini saya akan berbagi informasi tentang cara mengaktifkan BPJS yang non aktif Secara online lewat aplikasi JKN Mobile Baik kalian yang sedang mencari cara mengaktifkan BPJS kesehatan yang non aktif Karena keluar kerja bisa karena lisen ataupun di PHK dari tempat kerja Nah ini adalah video yang tepat untuk kalian tonton Pertama-tama silahkan kalian download aplikasi JKN Mobile Kemudian melakukan login di aplikasi JKN Mobile Dengan memasukkan nomor NIK atau nomor Induk Kepedulukan Atau juga menggunakan nomor BPJS kesehatan Lalu masukkan password dan juga CAPTCHA Nah bagi kalian yang belum punya akun JKN Mobile Silahkan buat akun terlebih dahulu ya Jika kalian sudah login di aplikasi JKN Mobile Dan sudah muncul nama peserta dari akun JKN Mobile tersebut Kemudian di bagian bawah Nama peserta BPJS ada keterangan Anggota keluarga non aktif Berarti dapat disimpulkan bahwa BPJSnya sudah non aktif Dan perlu diaktifkan kembali jika ingin digunakan Nah silahkan kalian pilih yang bagian perubahan data peserta Lalu kalian klik bagian menu tersebut ya Setelah di klik nanti akan muncul kartu BPJS dengan keterangan keluar Karena kemauan sendiri Karena memang ini adalah risen dari tempat kerja Dan di bawahnya ada beberapa data Seperti nama peserta BPJS Segmen peserta Nomor HP Alamat email Alamat surat Passcase dan jenis kelas Nah selanjutnya Kalian pilih yang bagian segmen peserta Lalu nanti akan muncul keterangan Dari pegawai swasta Menjadi pegawai mandiri Lalu kalian pilih menu selanjutnya Di bagian pojok kanan bawah Nah disini akan ada keterangan yang bisa kalian baca Lalu kalian contreng Atau setujui Nah selanjutnya akan ada muncul menu pilihan bank Untuk mengaktifkan menu auto debit Nah disini kalian pilih banknya Mau bank BRI, bank mandiri, bank BTN, ataupun bank BCA Nah disini saya memilih bank BRI karena pesertanya memiliki bank BRI saja Dan jangan lupa kalian harus membaca ketentuan yang ada di menu tersebut Agar tidak salah paham sebelum melakukan persetujuan Lalu kalian contreng yang bagian bawah saya setuju atau menyetujui Lalu klik yang bagian selanjutnya Kemudian akan muncul menu pendaftaran auto debit Disini ada nomor KIS ataupun nomor BPJS Kemudian nama peserta BPJS Lalu ada isian nomor rekening dan nama pemilik rekening Dan juga ada nomor HP Silahkan kalian isi data tersebut dengan benar Setelah selesai silahkan kalian klik yang bagian daftar auto debit Lalu kalian akan disuruh untuk mengisi nomor verifikasi auto debit Yang akan dikirimkan ke nomor HP yang kalian telah daftarkan Tunggu hingga nomor verifikasi tersebut muncul ke dalam SMS Sebelumnya pastikan nomor HP tersebut sudah ada pulsa aja minimal 500 rupiah Agar SMSnya bisa muncul Setelah muncul silahkan kalian isikan nomor verifikasi tersebut Lalu klik verifikasi Nah disini ada keterangan bahwa pembayaran anda sudah terdaftar dalam program auto debit Berarti proses pendaftaran auto debit telah selesai Selanjutnya kita akan diarahkan ke menu pemilihan kelas ya Nah disini ada beberapa kelas Ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 Silahkan kalian pilih sesuai dengan kebutuhan kalian ya Disini saya memilih kelas 3 agar biayanya ringan Lalu klik saya menyetujui dan klik simpan Kemudian masukkan pin ya Nah disini muncul keterangan segmen peserta telah berhasil Kalau dirubah kemudian di bagian menu perubahan data peserta Nah untuk keterangan di kartu itu yang awalnya keluar karena kemauan sendiri Menjadi penangguhan pembayarannya jadi berubah ya keterangannya Yang artinya kalian harus membayar sejumlah kelas yang kalian pilih Nah disini saya memilih kelas 3 berarti saya harus membayar sebesar 35 ribu Untuk bisa melihat kapan kita bisa membayar biaya iuran BPJS kesehatan Silahkan kalian pergi ke menu lainnya di JKN Mobile Lalu kalian klik yang bagian info virtual akun Nah disini ada beberapa nomor virtual akun dari akun bank Seperti virtual akun BRI, Mandiri, BTN, dan BJA Nah disini ada keterangan bahwa saya harus membayar di tanggal 15 sampai 31 Januari 2004 Jadi saya harus menunggu sampai tanggal 15 Januari 2024 Baru bisa saya membayar biaya BPJS kesehatan Nah sekarang kalian tinggal tunggu hingga jatuh tanggal pembayaran BPJS kesehatan Nanti juga akan ada muncul notifikasi seperti ini ya Yaitu Anda memiliki tagihan iuran sebesar 35 ribu Karena memang menu auto debit sudah aktif Ini bisa dilakukan pembayaran seotomatis Namun jika kalian tidak ingin menunggu hingga proses pembayaran selesai Silahkan kalian copy virtual akun BRI Karena memang tadi memilih BRI Kalau pilih BJA silahkan pilih BJA ya Lalu kalian pergi ke mobile banking BRI atau aplikasi BRImo Lalu lakukan pembayaran di menu BPJS kesehatan Nah jika pembayaran telah selesai Nanti akan ada notifikasi bahwa iuran BPJS kesehatan telah dibayar Nah disini tunggu beberapa menit Lalu kalian login di aplikasi JKN Mobile Silahkan kalian klik yang bagian data peserta Disini biasanya kalau memang akunnya sendiri itu akan ada contri hijau Dan ada keterangan bahwa pesertaan telah aktif Namun karena memang disini terkoneksi dengan BPJS suaminya Berarti disini ada yang tidak aktif Karena memang suaminya belum diaktifkan ya Nah disini kita bisa lihat ya Untuk bagian bawah untuk bagian istrinya itu sudah aktif Karena memang barusan telah dilakukan pembayaran BPJS kesehatan Dan bisa digunakan Silahkan kalian juga pergi ke bagian perubahan data Yang tadinya penangguhan pembayaran sekarang sudah hilang Ya untuk keterangannya tersebut Dengan demikian bahwa BPJS tersebut sudah aktif dan bisa digunakan Dan kalian juga bisa cek di bagian riwayat pembayaran Disini ada keterangan bahwa pembayaran telah lunas atau telah dilakukan Jadi demikian ya untuk proses ataupun cara mengaktifkan BPJS yang memang non aktif Karena risen ataupun BHK dari tempat kerja Bisa dilakukan secara online ataupun di aplikasi JKN Mobile Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kalian semua Kurang dan lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan aktifkan loncengnya Terima kasih